Nah memang bercocok tanam atau berkebun itu bukan hanya bisa dilakukan kayak tadi, itu kan lahannya luas berapa meter persegi ya Fitri, tapi misalkan di perkotaan di lahan-lahan sempit ini juga bisa loh. Betul sekali Anji, seperti yang dilakukan warga Bandung ini. Jadi selain memanfaatkan lahan kosong, berkebun juga bisa memenuhi kebutuhan sayur-mayur warga sekitarnya. Aneka sayuran siap panen di rumah kaca berukuran 15x10 meter ini menjadi rebutan warga yang datang. Sayuran seperti sawi dan seledri ini merupakan hasil semayan tiga bulan yang lalu. Tapi rumah kaca tempat panen ini bukan berada di daerah perkebunan, melainkan di kawasan padat penduduk di Keluarahan Neglasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Rumah kaca yang masuk dalam program Urban Forming merupakan jawaban atas kebutuhan Kota Bandung akan sayuran segar. Saat ini 96% kebutuhan sayur Kota Bandung dipasok dari luar kota. Yang paling sukses yang pernah saya lihat, dan inilah menjadi contoh bahwa warga Bandung bisa jadi pekebun, bukan hanya pengkonsumsi tapi juga jadi produsen kan. Saya sudah targetkan 2016 seluruh kelurahan, nanti anggaran kalau kurang ditambah, agar satu kelurahan punya kebanggaan satu seperti ini. Saat ini lahan pertanian Kota Bandung yang ada di kawasan Bandung Timur hanya mampu memenuhi 4% kebutuhan pangan warganya. Ikuan Sabah melaporkan untuk kami.